Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hantu Dewi meneror lagi Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya Mari kita berulah dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Oke kita masuk ke ceritanya Sebuah motor yang dinaiki dua orang lelaki Berhenti di depan rumah Pak Endarto Sosok lelaki yang dibonceng tadi Tak lain adalah Sukirma Yang lebih akrab dipanggil Kang Sukir oleh Pak Endarto Sedang yang membawa motor Tentulah temannya yang pada malam sebelumnya Dijanjikannya pada Pak Endarto Akan dibawa untuk membantunya Menghentikan dua kuntilanak yang menjadi satu Saya kira tak jadi datang kan Saya maklum kok soalnya Pasien-pasien kakang itu banyak Kata Pak Endarto Yang sore itu sengaja menunggu kedatangan bekas anak buahnya Kalau untuk pasien lain Mau dia pejabat sekalipun Masih bisa aku tangguhkan Tapi buat sampean Adalah prioritas utama Aku gak bisa mampir Walau sekedar ngopi Karena sebentar lagi senja Akan berakhir Dan saat itulah Makhluk itu akan keluar dari kuburnya Aku dan kawanku ini Yudhistira Akan langsung ke kuburan sekarang Oh iya Ku minta Jangan ada yang keluar rumah malam ini Khusus hanya untuk malam ini Sampai aku kembali nanti Dan itu tandanya Dua makhluk lanat itu Sudah berhasil kami musnahkan Kalian semua sisi rumah akan aman Karena rumah ini dijaga puluhan pasukan cintangku Tapi Kang Sukir Panggil Pak Hindarto Kenapa lagi Anakku Nella Baru saja keluar Bagaimana ini Kang Celaka kamu Hindar Serobos sekali Jinjin itu hanya menjaga yang ada di dalam rumah Kalau sudah keluar rumah Sudah bukan dalam batasan penjagaan mereka lagi Kemana anak gadis mau pergi Tanya Kang Sukir Ekspresi wajahnya tampak mengeras menahan marah Ke kota Kang Ke rumah temannya Mampus aku Anak itu kosong pula badannya Cepat kamu telpon dia Dan suruh kembali sekarang juga Pak Hindarto Buru-buru menelpon Nella Wajahnya tampak diliputi Kecemasan yang teramat sangat Telepon sudah terpanggil Namun tak diangkat Sudahlah Kami bisa kehabisan waktu Kalau masih disini Pokoknya kamu usahakan Anak gadismu secepatnya kembali Kalau perlu suruh Agung menyusulnya Lah Katanya tak boleh ada yang keluar rumah Gimana sih Kang Tanya Pak Hindarto heran Kamu lupa Aku sudah berikan dia kalung yang akan memagari dia Sehingga takkan ada demit manapun Yang akan mendekati Apalagi melukai Selama kalung itu dipakainya Pak Hindarto lalu ingat pada kalung Yang semalam dibuat oleh Kang Sukir Dibuat khusus untuk Agung Dan sudah diberikan pada Agung semalam Kang Sukir dan temannya sudah berlalu pergi Pak Hindarto masih terus mencoba Menghubungi Nella Dan setiap kali pula Teleponnya tak diangkat Nella emang tak mungkin Mengangkat telepon dari bapaknya Karena terburu-buru Ia lupa pada smartphone-nya Yang saat itu sedang dicas di kamar Dan yang disayangkan pula Bahwa smartphone Nella Dalam keadaan Mode Silent Rintik-rintik hujan pun Mulai turun Motor yang dikendarai Nella Melintasi jalanan yang sepi Langit sudah menghitam Sementara rintik hujan Sedikitnya mengganggu pandangan Nella Ditambahnya kecepatan laju motor Ia tak mau kehujanan di jalan Sehingga sampai di rumah temannya Dalam keadaan basah kuyuk Nella Terdengar suara bisikan halus di telinganya Nella sangat terkejut Tak mungkin ada suara bisikan halus di telinganya Ia sedang sendirian di motor Nella Kau lupa padaku Suara itu kini makin jelas di telinganya Kenapa kamu mau merebut mas pras dariku Kali ini bukan saja Nella Mulai mengenali suara bisikan Yang didengarnya Namun kata-kata itulah yang membuat Nella kaget Bukan main Bagaimana mungkin Suara tanpa wujud yang diakini sebagai Dewi Bisa tahu kalau dirinya sejak lama Mencintai Prasetyo Dan berusaha untuk memisahkan Dewi Dari Prasetyo Dalam keadaan melamun itu Nella hilang fokus Dan tak dilihat sebuah lubang besar Di tengah jalan yang tengah dilalui Motor pun langsung hilang kendali Dan Nella terpental dari motor Ia merasakan sakit di kaki dan tangan Karena terpental jatuh di bebatuan kerikil tajam Nella melepaskan helm Hujan sudah mulai deras Menutupi pandangan Nella yang berusaha untuk bangkit Menuju motor yang masih menyala Jalanan itu sangat sepi Tak ada orang atau kendaraan lain yang melintas Dalam temaram Sorut lampu depan motor Samar-sama dikecauan Terlihat sosok Bergaun putih yang melayang Mendekati Nella Nella ingat Bahwa sosok itulah yang pernah ditemui di depan kamar Sosok itu adalah Hantu dari sahabat dekatnya Sahabat yang diam-diam Ia yanati kesetiaannya Sosok itu kini sudah tepat melayang di dekat Nella Wajah yang pucat Dengan mata yang bolong itu Mendekat ke wajah Nella Nella tercekat Dengan sisa-sisa keberanian Ia mencoba membela diri Dewi Aku ini sahabatmu Aku gak mungkin merebut kekasih sahabatku sendiri Sosok hantu Dewi Mendekatkan wajah mengerikanya ke wajah Nella Tangan kanannya Bergerak ke atas kepada Nella Lalu Menempelkan tepat di atas kepala Nella Saat itulah Nella seperti melihat lagi Suasana masa saat ia dan Dewi Masih bersama duduk di bangku SMA Suasana SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan Menjadi ramai saat bel tanda istirahat berbunyi Para siswa Beramburan keluar Tak terkecuali Nella dan Dewi Dua orang sahabat yang tinggal dalam satu desa Dan rumah mereka pun tak berjauhan Nella buru-buru merapikan buku yang ada di meja Dan memasukkan asal saja di bawah meja Tanpa sempat merapikan kembali ke dalam tas Karena saat itu Dewi sudah berdiri di hadapan Nella Yuk ke kantin Ada yang mau aku ceritain sama kamu Kata Dewi Wajahnya tampak begitu ceria Wah Ada yang lagi bahagia nih Ayo Nella bergegas menarik tangan Dewi ke kantin Mereka memesan baso Sambil menikmati baso Nella lalu bertanya Katanya Tadi mau cerita Ada apa sih Kok kamu kayak lagi seneng banget Dengan mata berbinar dan antusias Dewi berkata dengan nada suara yang dipelankan Mas Pras nembak akulah Bagai mendengar gelegar hari lintar di siang hari Wajah Nella spontan menunjukkan keterkejutan Namun rona kekecewaan tak bisa disembunyikan dan Dewi bisa rasakan itu Kamu gak seneng ya Dengar aku jadian sama Mas Pras Eh seneng kok seneng Oh iya Abis ini antar aku ke Purpus ya Ada buku yang mau kau cari Nella lalu meragos aku Ya sejina kaget Dompetnya tertinggal di tas Dewi Kamu ke kelas di sana Ambilin dompetku dalam tas ya Soalnya aku gak bawa uang Pintar Nella pada Dewi Oke deh Dewi bergegas lari ke kelas Ia menuju tempat Nella Dan menarik tasnya Mudah-mudahanlah buku yang tadi secara asal dimasukkan Nella ke bawah meja Sebuah buku harian terjatuh dan terbuka Dewi melihat gambar hati dan dua nama tertulis di sana Pras Tio dan Nella Sepucuk surat berwarna pink terserip Di dalam buku harian Terbentuk Pras Tio Dewi membuka dan membaca isinya Kedua mata Dewi berlendangan air mata Ia tak menyangka bahwa selama ini Nella juga memendam rasa yang sama Dan surat itu berisi pernyataan cinta Nella pada Pras Tio Yang sedianya akan dikirimkan Nella hari ini Bayangan yang dilihat Nella Berganti dengan bayangan saat ia menemui seorang dukun yang dipandang sakti Memintanya untuk menggunak-gunai Pras Tio Agar melupakan Dewi yang saat itu berada di Jakarta untuk bekerja Namun usaha Nella gagal Karena Pras Tio termasuk orang yang rajin dalam beribadah Bayangan-bayangan itu sirna Dan kini Nella kembali melihat wajah mengerikan sosok hantu Dewi Sahabat tapi pengkhianat Ucap hantu Dewi dengan pelan amun penuh ketegasan Wajah menyeramkan itu menjauhi wajah Nella dan berbalik arah Dewi tunggu maafkan aku Dewi maafkan aku Sosok Dewi dengan gaun putihnya yang lusuh itu kian menjauh Kata-kata terakhir dari Dewi sangat menusuk dan membekas di hati Nella Ia menitikan air mata Air mata penyesalan yang sudah terlambat Bayangan hantu Dewi menghilang tertimpas sebuah cahaya lain yang sangat terang Cahaya itu kian mendekat Dan Nella seakan baru tersadar kembali bahwa ternyata asal cahaya itu adalah Dari sebuah truk yang sedang melaju kencang ke arah Nella Nella menjeridan pasrah Sampai truk itu menghantam tubuhnya Dan roda-roda truk melindas tubuh Nella Nella sekarat Dalam sekaratnya Ia hanya berucap Maafkan aku Dewi Mobil truk itu tetap melaju dan justru semakin kencang Endah karena tak tahu bahwa ia telah menabrak seseorang Atau memang sengaja untuk menghindari tanggung jawab Truk itu kian menjauh dan menghilang dalam derasnya hujan Tak lama kemudian Orang-orang sudah mulai ramai berkerumun di sekitar mayat Nella Di kejauhan Seorang pemuda melewati jalan itu dengan motornya dan berhenti Bertanya pada orang-orang yang ramai itu Ada apa pak? Ada korban tabrak lah Arimas Kasian tubuh badannya hancur terindah srek yang menabraknya Jawab salah seorang yang ikut berkerumun Sosoklah lelaki Yang tak lain adalah Agung itu Segera berusaha merobos kerumunan orang yang berdesakan Sampai akhirnya Ia bisa melihat sosok yang kini sudah menjadi mayat itu Agung berteriak kencang BAKNELA Untuk catatan ya Penulis itu cukup heran nih Dengan part 9 ini Padahal di plotnya hanya ada 3 kejadian Dan semua harusnya pendek Tapi kenapa ya jadi sampai 3 part Dan belum sampai kebagian akhirnya Suara-suara bisikan itu Membelokan penulis dari plot yang seharusnya Dan penulis Memang Mengikutinya Bagus Rusdi dan Pras Keluar dari musola Usai menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah Waduh Kerimis begini Gus Sepertinya akan hujan lebat Kata Rusdi menutupi kepalanya dari goyuran hujan rintik itu Ya cepat kita pulang Selagi hujan masih rintik-rintik Kata Bagus Seraya menatap 2 temannya itu Bergegas mereka pulang Berjalan cepat-cepat Ajar segera sampai di rumah Benar saja Begitu sampai di rumah Hujan pun mendadak melebat Diringi suara gemurung langit Yang disertai pancaran kilatan petir Yang sambung menyambung Mereka duduk di teras rumah Bagus menatap kedua temannya Lantas berkata Sepertinya Kita tak bisa kemana-mana nih Sayang sekali ya Padahal hawa aneh dan panas yang kurasakan di desa ini Kuat sekali Kita hanya bisa menunggu hujan reda untuk keluar Atau menunggu berita sampai esok hari Apa yang terjadi malam ini Tanah di pemakaman umum itu menjadi basah dan becek Karena rintik hujan yang semakin lama semakin kuat Kedua lelaki itu berdiri di tengah-tengah kuburan Matanya berkeliling seperti mencari sesuatu Kalian mencariku Hihihi Terdengar suara perempuan bertanya dari belakang mereka Suara itu tak lain dari suara hantu Dewi Kang Sukir tidak berpaling Ia hanya bergumam kepada lelaki di sebelahnya Celaka Yud Kuntilanak ini lebih dulu keluar Sebelum kedatangan kita Tampaknya akan sulit kita tangkap Yudistira yang maklum akan kecemasan kawannya Yang itu lantas berkata Kalau begitu kita serang sama-sama saja Kang Kang Sukir menganggup Dengan komando dari Yudistira Mereka berbalik ke arah belakang Dimana hantu Dewi berada Kedua tangan mereka terentang lurus Dengan telapak tangan menghadap pada hantu Dewi Terdengar suara seperti pohon Yang dihantam benda keras Dahanya Lalu berderak dan patah Namun Sosok hantu Dewi Tak berada Di sana Hei Kuntilanak Jahanam Jangan pengecut Tunjukkan dirimu Triakang Sukir Kalian yang pengucut Aku sendiri kalian berdua Jangan coba bodai kami Setan lagnat Kami tahu kalau di dalam tubuh kuntimu itu Masih ada satu kunti lagi Yang jadi pengendalimu Keluar saja Gak perlu sembunyi Perlahan sosok hantu Dewi Seperti terbelah Ada satu sosok kuntilanak lain Yang memulai keluar dari tubuh hantu Dewi Sosok itu seperti sosok seorang nenek-nenek Rambutnya putih Wajahnya keriput dan penuh luka Matanya memancarkan cair redup Warna merah Yang akan membuat siapa saja menetapnya Kan langsung dari ketakutan Atau Pingsan di tempat Ini Aku sudah keluar Sukir man Kang Sukir kaget Manakala kuntilanak tua itu Tahu dan menyebut namanya Tapi disembunyikan Rasa keterkejutannya Sementara sosok hantu Dewi Hanya dia mematung Bagikan sosok patung sungguhan Kuntilanak jahat 6 Siapa yang memeliharamu Siapa yang menguasaimu Tanya Kang Sukir Bukan jawaban yang diterima Kang Sukir Melainkan sebuah tusuk konde yang terbang Dengan sangat cepat ke arah Kang Sukir Awas Kang Serangan tusuk konde kuntilanak Yudhistira mendorong temannya itu Akibatnya sungguh fatal Kang Sukir terjatuh ke arah kiri Sedangkan tusuk konde itu Tepat mengenai Jantung Yudhistira Yudhistira langsung ngambil ke tanah Yudhistira Teriak Kang Sukir Yudhistira tampak masih berusaha Meluarkan sesuatu Dari dalam bajunya Ia Mengeluarkan sebila keris Ini keris Kuihaya serat jiwa Kuberikan keris ini kepadamu Rawat ia dengan baik Gunakan keris ini Untuk memusnahkan kondilanak itu Tusukan tepat ke jantungnya Usai meninggalkan pesan terakhir pada Kang Sukir Yudhistira Menghembuskan nafas terakhirnya Kuntilanak berdebar rasakan ini Kang Sukir merapalkan mantra saktinya Seketika Tubuh kuntilanak tua itu Kakuta bergerak Ia menggeram marah Dan berusaha melepaskan diri Dari jerat ajian Kolodemit Yang dimiliki Kang Sukir Kang Sukir maju Berlari ke arah kuntilanak tua Sambil menghundus keris Kiai serajiwo Pemberian yudhistira Keris itu sudah tepat Mengarah pada jantung Kuntilanak Tinggal berjarak Sekitar sejengkal lagi Keris itu akan Menghujam tubuh kuntilanak Tiba-tiba Kuntilanak itu Mampu melepaskan diri Dari jeratan ajian Kolodemit Dan langsung tangannya Menjekik Leher Kang Sukir Dengan erat Bersama dengan Keris Kiai serajiwo Yang tetap menusuk Sosok kuntilanak tua Bukan karena jantungnya Tetapi meleset Melukai pinggangnya Kuntilanak itu Terpekek kesakitan Sedangkan Kang Sukir sendiri Matanya tampak melotot Wajah yang memerah Karena aliran darahnya Tersumbat Penuh amarah sosok Kuntilanak tua itu Mengeluarkan selarik Sinar merah Yang menakutkan Dari matanya Karena kepala Kang Sukir Seketika kepala itu Terbakar Kuntilanak tua Melepaskan cekikannya Koba dan api kini Menjala di sekujur Tubuh Kang Sukir Yang menggeliat-geliat seraya Berteriak-teriak Kesakitan dan kepanasan Anehnya Hujan deras Tak mampu Memadamkan api Yang membumbu Seluruh tubuh Kang Sukir Sampai akhirnya Tubuh itu Angbruk Mati Dalam keadaan Gosong Kuntilanak itu Memegangi luka Di pinggang kirinya Lalu keluarlah Seperti cairan kental Berwarna hitam pekat Ia berjalan Mendekati sosok hantu Dewi Masuk kembali Menyatu dengan tubuh itu Tubuh Dewi Kembali bergerak Hantu Dewi perlahan menghilang Menyisakan kabut putih Yang perlahan memudar Dan tanpa hilang Tanpa bekas Hantu Dewi perlahan menghilang Menyisakan kabut putih Yang perlahan memudar Dan hilang Tanpa bekas Malam itu benar-benar Menjadi malam penuh darah Di desa Medasari Kalau saja Tak turun hujan Dengan sangat lebat Dan penduduknya Tidak mengunci diri Dalam rumahnya Masing-masing Malam itu juga Akan menjadi malam Yang menggegarkan Terutama sekali gegar Di makam Dewi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton